Oke ya, jadi, tadi ya, pas gue lagi main, gue tiap-tiap muncul kayak pesan ada dual swordsman gitu lah Dan ya itu ada di logo town, ada di sebelah sana tuh, eh sebelah sana apa sebelah sana ya, gue lupa dah Ya pokoknya, pokoknya yang disini, bener, kalau gak salah logo town nih Jadi ya, gue ke logo town, dan gue ngelawan, ngelawan si swordsman itu cuy Dan gue dapet buku anjir, walaupun bukunya gak ada apa-apa aja Si imagine, gak apa-apa, bukunya hilang cuy, gak tau gue kenapa dia anjir Ya, gue dapet buku, dan gue baca di trailer katanya ini untuk dapetin, eh, dua pedang Jadi ada, 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 sekarang kan gue pake pedangnya si Arlong ya Jadi ada satu, ada, ada pedang dual sword namanya, dan itu bisa dibikin V2 anjir Ada V2 nya pak, dan untuk dapetin V2 butuh buku ini jir Jadi ya, yaudah, gue akan coba untuk dapetin dual swordsnya dulu Baru abis itu, gue akan coba bikin jadi V2 Gak tau, duitnya cukup gak ya, gue baru 300 ribu anjir Gue sebenernya ngumpulin, buat beli haki, tau gak sih Kita sekalian, nanti kita sekalian beli haki deh Karena gue belum ambil haki juga, haki kalau gak salah 350 Dikit lagi anjir, sumpah gue dikit lagi untuk bisa ngedapetin haki Baru abis itu bisa ke, baru bisa di logo town Kalau gak salah, abis ini logo town kan, kalau gak salah 350, ya abis 350 ini logo town nih Kita abis ini kita ke logo town Baru abis itu kita bisa ngedapetin haki Sama, yaudah ini, ya Kita mau dapetin dual sword V2, let's go Kayaknya ini ya, ini gak sih kalau gak salah tempat buat beli pedang Oh bukan, ini remove fruit, anjir Dimana tempat-tempat beli pedang temen-temen ya Wait, gue coba cari dulu deh ya Sama ini gue mau nanya, sumpah nih Skywalk gue kok satu terus ya Padahal status gue tuh udah kayak sebegini loh, liat statusnya 300 defense, sword juga kan Combatnya juga udah main banyak Kok skywalk gue satu-satu terus gitu kan Gak nama nambah, anjir Kenapa ya Oke Dimana tempat jual pedang ya Bentar deh, gue coba cari dulu temen-temen ya Oh iya, bener-bener ini yang ngejual nih, anjir Bener-bener dia temen-temen ya Disini di bawah aja, gak keliatan gue 2 SS, gas, kita belilah 100 ribu, oke Yaudah, gak apa-apa lah Oke, dual sword Oh anjay Mana pedangnya, anjir Where's the fucking sword? What the hell? Gak jelas, anjir Gak bisa dipindahin lagi, cari pindahinnya gimana ya Nah, oke lah Ya, sekarang kita udah punya buku Jadi kita akan coba 2 SS Ngomong sama dia, you already own this What? How to? Gimana cara? Oh ini, oke I see you learn the secret to evolve 2 SS Duk luka, gas, oke Oke Alright, that's it Masih gak ada pedang ya What the? Eh Oh, yaudah lah Ya oke lah Oke lah Gak tau ini ngebug atau apa sih Jadi yaudah lah ya Ya Gue coba reset dulu deh Gue coba reset Abis itu kita akan coba Sama sekaligus gue pengen unlock Haki Tapi kayaknya gue mesti naikin level lagi sih Jadi ya ntar kita akan sekalian naikin level lah ya Oke Ya, oke Gue udah level 350 Dan gue udah relog juga Dan ya pedang gue udah ada Tadi gue kayaknya agak-agak ngebug sih Emang Karena gue emang agak-agak nge-lag juga Dan gue tadi Dapat ini Devil Fruit ini pak Devil Fruit Ice ya Dan ternyata lumayan GG juga Jadi gue suka banget Apalagi ini Waduh gila deh Enak banget Anjir Sumpah Ini enak banget Tumpah ini kenceng banget pak Lihat What is this men Gue bisa ke pulau seberang Dengan sangat EZ Cuma stamina nya emang Lumayan sih ya tuh stamina nya tuh Lumayan, lumayan ya Stamina nya Ya enak lah ya Jadi Gak usah beli-beli kapal gitu kan Gak perlu takut masuk ke dalam air gitu kan Waduh enak banget sih Cuman ya Damage nya gak banyak juga sih Apa mungkin karena status gue dikit ya Waduh status gue Untuk sword Gue banyakin di sword sih Karena emang Ya pake S Anjir S gak ada bagus-bagusnya Ada sih bagusnya Cuman Kayaknya gue Nanyakinnya sword dulu aja gitu kan Karena ini damage nya sword Kayaknya lebih sakit Anjir Lihat nih Gue sword Baru level segini aja tuh Udah 120 Gila aja Mukulnya Ini baru status 350 gitu kan Udah jauh banget Damage nya pak Gila enak banget sih Dan ya Skill-skill yang tadi Ini yang V2 tuh Kita liat tuh ya Yang V2 tuh bisa tahan gak ya Gue gak tau deh Kita coba yang Z Cross Slash Slash Efeknya oke sih Efeknya dibilang jelek Gak juga sih Kita coba twister Bisa tahan gak sih nih Oh gak bisa deh Gak bisa ditahan Ini twister gak bisa ditahan Kalau kalian tahan Dia malah kayak Ya gitu Wah ada ininya lagi Ada batasannya lagi Gak bisa ditahan terus-terusan Anjir Endanya Oke lah ya Cuman V2 Gampang sih Untuk dapetin buku itu 50% ternyata Kalau gue liat di Relownya ya Itu 50% Jadi kalau ketemu Ketemu si Dark Swordman Disini Kalian lawan aja Dia yang spawnnya disini By the way nih Kalau gak salah disini deh Ya gak sih Disini apa sebelah sana ya Sini kalau gak salah deh Eh apa di atas ya Oh di atas Di atas Sorry Di atas sini pak Setau gue di atas sini nih Deket-deket Tiang-tiangnya nih anjir Iya dia nge-spawn disini Kalau gak salah Nah yaudah Kalian tinggal lawan aja Dan kalian dapetin bukunya Cuman 50% anjir Jadi gampang banget sih Ya paling enggak Dua kali lawan dapet Kayak gue tadi Gue dua kali lawan Dan gue dapet-dapet topinya nih Sama dapet buku Yang udah bisa ngerubah Pedang jadi V2 Udah itu doang Dan gue pengen dapetin haki Oh iya betul Haki pak Ya haki Oh ini bosnya Belum bisa gue 400 anjir What the heck Oke Kita mesti ngomong Bukan-bukan dia Bukan dia Ada satu NPC lagi Di Atas kali ya Wait Bukan dia Kalau dia ini buat Dapetin dua SS ya Kalau satu lagi dia Si rally Rally pak NPC itu rally Bentar buka dulu Coba tau duit gitu kan Twing Oke Oke Aduh Lompatnya dikit banget Gimana sih Ada yang tau gak sih Gimana cara nambah skywalk sih Kasi komen di bawah dong Nah ini dia nih Si buso trainer Kita ngomong aja Untuk dia Unlock level 1 Butuh 100 ribu Duit gue 100 Eh 250 ribu Oke Dan level 350 Oke Oke Akhirnya Dapet buso Zing Oke 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 itu efeknya Warna merah Wancur Oke It's Bagus Si efeknya bagus Tapi kok yang Hitam pedangnya satu doang Yang satu lagi gak hitam Anjir liat Pedangnya pedang biasa Yang ini pedangnya hitam tuh Hmm Gue gak ngerti dah Kenapa dah Cuman efeknya Efeknya keren banget sih Jadi kalo kita matiin begini Kalo dinyalain Ada suaranya nih Dan bahkan ada animasinya Which is good man It's good It's good I like it I like it Good Good Oke Jadi Gue tadi sempet liat Trello nya Ini game ternyata Lumayan gede juga Bahkan ada Observation Haki V3 Anjir Jadi ini ntar Buso ada video nya Cuman gue gak tau Gimana cara dapetin video nya Kalo kalian tau Kalian komen di bawah aja Temen temen ya Ada Observation V1 V2 V3 Buset dah itu Gede banget Banyak banget ya Anjir Oke Gue gak tau ada ginian cu Ada reward-reward Kayak gini Kalo kita main Berjam-jam gitu ya Oke You got fruit Oh Dapet fruit gue Satu respon Oke nice Dapet 20 gem Gue bisa gacha cu Oke Start reward Nice Gila gue bisa Ini pertama nih Ya elah Burik banget Anjir Bomb Drop Burik Bomb Anjir Yaudah lah Oke Gue pengen Pengen gacha pake ini kali ya Siapa tau dapet dragon gitu kan Anjir kalo dapet dragon gokil banget sih Kita coba gacha pake ginian Ini sebenernya bisa gacha pake duit Kita gacha pake duit dulu dah 100 ribu tuh Bodo amat tuh Gue gacha Gue gacha dah Siapa tau dapet OP-OP gitu kan OP-OP please Atau lightning lah Lightning bagus Atau rubber Apa ini cowok What is this No god Please no No Suke anjir Masih aja cowok Gue udah gak main GPO Masih dikasih suke loh Astaga Yaudah lah Lagi-lagi Kita gacha lagi Pake gem kali ini Oke Kita pake gem Baru-ruhnya tadi Gue dapet S Itu dari gacha ke begini juga Oke Gue pake kode Ternyata ada kode-kode baru gitu kan Adalah baru 2 hari main Anjir Tiba-tiba ada kode-kode baru gitu kan Ya ampun Ya ampah Ya paling gak Gak dapet common sih Paling gak gak dapet common ya Ini apa string gak Iya string Gue bisa dapet flamingo Oke Ya itu ntar kita cobalah Kita Gue pengen coba ini dulu oke Pengen coba SS Sekiranya kita coba SS dulu Pake I search Jujuh efeknya Kalian bisa liat efeknya tuh Dan dia ngebeku ya Dan dia ada pedangnya Btw sama kayak di Blok Spurweed ya Sama kayak Blok Spurweed Lalu kita coba Pierce Tuh Pierce kayak gitu Lalu Search Masih kayak gitu ya Ini gue gak ngerti Apa bedanya sih Si Pierce sama search ini Kayaknya kalau Kalau search Itu mesti depan kalian Tapi kalau Pierce itu Kalian bisa arahin deh Pake Ya pake gituan tuh Pake Pake Kursor ya Oke Kita coba skill C Yang tadi gue bilang Ini gue suka banget Tuh Cuman dia gak ngedamag sih sayangnya Tuh Gak ngedamag cuy Cuman Oke lah Amin Dapet buah iblis Yang bisa melewati lautan Dengan sangat EZ Gila gitu kan Cuman stamina nya Anjir Makanya Gue sebenernya naikin stamina sih Cuman gak banyak gitu kan Liat tuh stamina gue Ini untuk naikin stamina Kalau kalian gak tau Dari combat ya Sama kayak Blok Spurweed lah Siapa mukulin gue Anjir Oh my god Masih ada Anda ya Oke Ice Lance Gila efek keren sih Efeknya Efeknya gue akuin sih Efeknya boleh sih Oh my god Nah ini kan kayak gini Masuk air Selamat kita bro Ih Gatuh dia anjir Mati gak Mati gak Apa gue mesti mulai lagi Oh gak gak Dikit lagi Oke Mati lulusan anjir Oke Gila enak gak sih Tumpah Oke kita coba skill yang B Ice Edge Ya udahlah ya Ice Edge Sama kayak game One Piece Pada umumnya gimana sih Ice Edge Efeknya juga kayak gitu doang gitu kan Masih bagusan kayak di Blok Shoot gitu-gitu sih Cuman yang gue bingung Gue ini kan Logia ya harusnya Iya gak sih Cuman gue gak ngerti Disini tuh Ada sistem Logia Apa enggak sih Gue gak ngerti Padahal ini musuh kayaknya gak ada Haki Kalau gue liat ya Dan dia masih level kecil anjir musuhnya Jadi Gue gak ngerti Di sistem ini tuh ada sistem Logia Apa enggak sih Kayak misalkan kita Ya pake Buye Brist Logia gitu Kayak Flame Atau Ice Atau Magma Itu kita Gak bisa dipukul harusnya gitu kan Kalau dari Manganya Atau dari anime kan gitu kan Logia gitu kan Cuman Disini Entah kenapa Gue tuh bisa dipukul anjir Jadi gue gak ngerti Apakah emang gak ada sistem Logia Atau Emang ini musuh punya Haki Walaupun levelnya masih kecil gitu kan 350 itu masih kecil temen-temen ya Kalau kalian pikir 350 tinggi Enggak Kecil Soalnya kalian bisa liat disini Level paling tinggi 2000 Anjir Jadi 300 tuh masih kecil banget sumpah Iya gitu lah Oke Ice Age Wah Alright Langsung aja Pierce Ini makanya gue Kalau kalian liat Status Devil Fruit gue kecil Kenapa? Karena Ya emang bukan buat demager Demagernya yang ini Twister Cross Ih Ampun Imagine gue malah kan kesana Selamat gara-gara Devil Fruit gue Ice Ice gitu kan Uh gila sakit banget Anjir pake pedang ini Ah Gue mati Cirlah Iya Tumpah Ini Devil Fruit Ice Gue rekomen sih Kalau misalkan kalian butuh support doang Ini Buah abis Devil Fruit Menurut gue support doang sih Walaupun damage-nya kayaknya Sakit-sakit juga sih Sebener sih Kalau kalian naikin Cuman Entah kenapa Gak cocok aja gitu Mendingan gue pake pedangnya sekalian gitu kan Ada skill tambahan lagi gitu kan Sakit lagi Beuh Beuh gitu kan Kita cross-lash Ini cross-lash ini jarak jauh ya Kita coba Slash Eh sorry sorry Tunggu gue ke-twister sih anjir Oke Ini habis onigiri bukan sih Gak tau lah gue Slash Oh iya jarak jauh anjir Gue kira Gue kira jaraknya Deket cu Ternyata lumayan jauh loh Cross-lash ini cuy Dan cooldownnya juga Cepet lagi Cuk sakit anjir 150 Gila Damn Damn Twister berapa twister Twister Aduh gue nge-lag lagi nih Nge-bug lagi nih anjir Nih tadi gue Nge-lag-lag gini abis itu nge-bug nih Bener-bener dah Sudah ya Kayaknya video kita cukup sampe sini aja Gila sih Ini game Lumayan lah ya Udah sampai level segini Kita nih Ini udah kayak Noob 2 Pro lah ya Jadi Noob 2 Pro nih Kita main Haze Piece Noob 2 Pro Gue masih cukup banget gitu kan Masih level kecil Gak punya devil fruit bagus Cuma pake S doang nih ya Jadi Ya Kalau kalian nanti bilang Bang minta Doob 2 Pro Ya ini udah sekalian Doob 2 Pro Oke Thank you temen-temen Itu aja untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua Nonton dari akhir Lagi yang suka Dislike Kalau kalian gak suka Subscribe Gak usah di subscribe Takut lagi temen-temen di video berikutnya Bye-bye Ciao Sampai jumpa